Halo, selamat datang di Terjemah Inyok Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 Halaman 76 dan 77 Nah ini dia, pemahaman Membangun pemahaman terhadap tugas atau materi kita ini Yaitu sebab dan akibat Apa itu sebab? Nah ini pemahamannya Sebab itu adalah alasan atau motif dari sebuah tindakan Itu satu Yang kedua Dia itu menjadi alasan sesuatu itu terjadi Kenapa sesuatu itu terjadi Yang kedua, ketiga Yang ketiga Sebab ini terjadi di awal Jadi awal-awalnya sebabnya dulu Nah itu dia Lanjut Contohnya di sini adalah Hari hujan Nah itu Efek Akibat Akibat ini pengertiannya adalah Hasil atau kesimpulan dari sebuah tindakan Atau kejadian Ya Yang kedua Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Yang ketiga Terjadi dikarenakan sebab Nah misalnya contohnya di sini Saya menjadi basah Nah Jadi Karena hari hujan Maka Saya menjadi basah Nah itu dia Jadi Sebabnya hari hujan Maka efeknya Saya menjadi basah Itu Pemahamannya Lanjut Nah Di sini Lebih ditekankan lagi Kejadian A Ya Menyebabkan Pada kejadian B Ya Seperti tadi Kejadiannya hari hujan Maka Menyebabkan Saya menjadi Basah Nah Sebab Mengacu Pada Efek Sebab Menimbulkan efek Ya Sebab ini Menimbulkan Ya Sebab Menimbulkan efeknya Nah Nah bagaimana dalam bentuk kalimat Nah bagaimana cara Menemukan Sebab Nah ini dia Ini cara menemukan Sebab Kita harus tanya Kenapa Ini terjadi Di sini Perhatikan Kenapa Dia menjadi basah Nah Maka jawabnya Adalah Sebab Karena Hari Hujan Hmm Untuk Menemukan efek Atau akibat Nah Yang ditanyakan adalah Apa yang terjadi Ya Apa yang terjadi Di sini adalah Saya menjadi Basah Jadi setelah Hujan-hujan Dia menjadi Basah Hmm Contohnya Hari hujan Maka Saya menjadi Basah Nah itu dia Contohnya ya Nah Sinyal Kata-katanya Atau Kata-kata yang sering Digunakan Dalam Menanyakan Atau berbicara Tentang Sebab Nah ini dia Kita sering Kita menggunakan Kata-kata Berikut ini Maksud sinyal Words ini adalah Karena Kalau ada Kalimat-klimat ini Ya Artinya Biasanya Setelah Kalimat ini Adalah Sebab Nah Begitu juga Dengan Kata-kata Akibat Setelah Kata-kata ini Biasanya Adalah Akibatnya Dari Sebab Tadi Nah Contoh Ini Because Karena Ya Alasan Untuk Ya Ini Sebab Semuanya Ya Dikarenakan Nah Membawa Tentang Ya Menjadikan Atau menimbulkan Dibuat oleh Berkontribusi Terhadap Nah Men Menyebabkan Let to Do to Sama Untuk alasan ini Ya Unless Artinya Adalah Kecuali Nah Biasanya Itu Di Di Iringi Dengan Kata Kata Apa Kalimat Yang Sebab Dan Untuk Kata-kata Sebagai Hasilnya Nah Bisa Seperti Contoh ini So Ini Bisa Diganti Dengan As a result Ya Hasilnya Sebagai Hasilnya Atau akibatnya Bisa Seperti itu Kemudian Bisa Juga Hence Demikian Juga Ya Hence Ini Kalau Diartikan Perkatanya Dikarenanya Atau Karena itu Sama Dengan ini Untuk Alasan ini Ya Therefore Oleh karena itu Hasilnya Outcome Outcome Bukan Outcome Outcome So Kita sudah Kenal Di kalimat Di atas ini Ada So Maka Konsekuensi Konsekuensi Konsekuensinya Akibatnya Nah Finally Akhirnya Therefore In order to Itu Adalah Sinyal Sinyal Dari Kata-kata Yang Akibat Ya Jadi Itulah Kalau Kalau Ini bedanya Apa-apa saja Ini tergantung Dari Penggunaannya Nanti ya Kalau Mana yang Paling cocok Nah Apa beda Because The reason for Bagaimana Penempatannya Nanti Nah Itu Nanti Kita Pelajari Di Pelajaran Berikutnya Nah Begitu juga Dengan Yang Ini Apa Beda As a result Then Hence Dan Sebagainya Ini Kenapa Ada kata-kata Seperti ini Nah Barangkali Itu dulu Untuk kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Sampaikan Kepada guru Dan teman Diskusikan Dalam kelas Sampai jumpa